perjalanan hidup yang aku jalani perjalanan hidup yang aku jalani sampai hari ini rasanya terlalu berligo untuk diingat terus-menerus banyak hal yang telah membuatku terluka dan tak jarang itu membuatku ingin berhenti kemudian berlari aku memutuskan untuk tidak lari dan tetap berdiri meski sakit bisa lebih kuat dari ini aku tak pernah habis pikir itu semua berputar di otakku yang aku rasa semakin berih dari hari ke hari ya aku tak pernah habis merah mengapa mereka yang benar-benar aku cintai justru membuat aku terluka aku bukannya untuk berpikirnya tak negatif tapi ternyata setiap orang punya topengnya masing-masing iya berganti peran sesukanya sementara aku belum cukup cerdas untuk mengerti wajah dan penampakan aslinya aku pun tak pernah berhenti disitu saja aku turut menjadikan segala sakit hati yang pernah aku rasa bagiku sebaik baiknya pelajaran adalah apa yang pernah aku dapat dari masa silam dan sebaik baiknya guru adalah pengalaman berbekal itu semua aku bangkit dan menjadi lebih baik ya aku belajar dari hinaan jajian dan fitnah mungkin sehariannya aku berterima kasih pada mereka semua telah mengajakku untuk merasakan betapa pedihnya sakit hati ini semua pengalaman pahit seharganku jika hidup tak akan pernah berhenti secepat yang aku mau sekarang aku mengerti pengkhinaan pengkhianatan kemunafikan kebohongan tidak membuatku hidupku sengsara malah hidupku bisa lebih semangat meski sakit di hati masih beri kuasa tapi aku tahu Allah itu ada kemuliaan kemuliaan seseorang tak akan jatuh karena dihina harga diri tak akan runtuh karena dicaci karena letak nilai manusia ada pada akhlak yang mulia masa lalu yang pahit jangan jadikan beban tapi jadikanlah usaha untuk kita lebih baik aku jadikan masa lalu sebagai pelajaran bukan untuk sebagai penyesalan insya Allah aku akan tetap kuat bersama iman dalam dada di saat lombang kehidupan sedang menerba maka kita akan baik-baik saja percayalah disakiti dihanati adalah cara Allah untuk melatih kesabaran dan juga mengajari kita bagaimana caranya untuk mengubati serta mengajarkan kita bagaimana menjadi kuat iman 2 live sendiri itu lebih baik daripada nanti mengalami kegagalan lagi pikir ketua kali tetap semangat demi mencari sesuatu nasi segenggam berlian